Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Spot Channel di kesempatan kali ini seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasinya untuk mengikuti perkembangan promo-promo menarik dan review produk-produk terbaru dan konten-konten tutorial yang lain gitu ya om terus untuk cara pemesanan ordernya atau ingin melakukan pemesanan order bisa menghubungi nomor whatsapp toko di deskripsi video sudah dituliskan nomor whatsapp toko ya om 0851-5652-5902 hanya satu untuk nomor whatsapp toko Ardian Spot terus untuk nomor rekeningnya pun hanya satu dengan atas nama saya sendiri Roy Ardiana Bank BRI nah selain di nomor whatsapp toko tersebut dan selain nomor rekening tersebut dipastikan bukan dengan toko Ardian Spot gitu ya om jadi dihimbau untuk berhati-hati dalam bertransaksi gitu ya om yang mengatasnamakan toko kami Ardian Spot terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Spot Channel salam mestari salam sejahtera semoga semoga semua selalu diberi keselamatan dan kesehatan ya om nah di kesempatan kali ini di kesempatan kali ini saya akan membuatkan video konten review bulpup 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 punyanya om hariono dari Jambi 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 itu Jambi Selatan Kabupaten Kota Jambi Provinsi Jambi ini punya om hariono yang dari Jambi ya om Kota Jambi Kabupaten Kota Jambi nah ini untuk para sobat bedilir yang dari Kota Jambi yang ragu atau masih wasmas melakukan order di toko Ardian Spot nah ini bisa titip sama om hariono yang dari Jambi yang masih ragu orang dan para sobat bedilir yang dari Jambi yang masih ragu sama Ardian Spot bisa titip sama om hariono dari Kabupaten Kota Jambi nah kita langsung saja ini untuk apa ya review bulpup punyanya om hariono sekalian saya pinjam unitnya buat konten review itu jarak jangkauan saya seperti biasa ini kita panjangkan 35 meteran di tempat baru kita toko baru kita kurang lebihnya 35 meteran itu ada lingkaran-lingkaran yang selebar tutup bulpen seperti biasa lah kita maksimalkan di satu lubang atau grouping rapat ya pokoknya semaksimal kita dalam pelayanan seluruh Indonesia kuror om akurasinya kalau aku dirasa ada yang kurang atau bagaimana ya mohon maaf ya semaksimal kita dalam pengerjaan dan pelayanan namanya manusia ya tidak ada yang sempurna kita masih rebus sekalian om ini sekalian ini om hariono minta di upgrade menggunakan regulator langsung kita tata settingkan sekalian dan kita coba teskan hasilnya nanti sekalian saya terangkan singkat review penjelasannya untuk spesifikasi unitnya dan sistem regulenya pokoknya tonton sampai habis sampai selesai jangan di skip skip nanti saya akan terangkan lebih detailnya spesifikasinya full poop yang request instalasi regulator bentar gak kru saya bisa banget banteng mikir oke ini orangnya ada yang di sini terkontak saya ya apa-apa kok luke setenggal ketenangan pemakainya masalah akurasi mungkin cukup ya untuk saya video testnya coba kita lihat unitnya dan nanti akan saya akan terangkat singkat spesifikasinya ini untuk unitnya ya Om Pulpuk sekalian instalasi regulator ini Om instalasi regulator setinggal permintaan dan ini sekalian kita coba teskan dengan magazinnya sekalian kita pokoknya teskan semua biar enggak katanya enggak bisa magazine dan lain sebagainya yang penting sudah semaksimal kita dalam pelayanan dan pengerjaan Om ini punya misalnya Om Haryono dari kota Jambi Provinsi Jambi nah ini untuk para sobat bediler yang dari Jambi yang ragu atau ingin melakukan order di ada spot masih mamang bahasa Indonesia mamang apa ragu-ragu yang masih ragu nah ini bisa langsung titip aja sama Om Haryono yang di wilayah kota Jambi ini unitnya untuk belupuk bocak belupuk ya Om nah ini untuk sistem regulatornya terus untuk jarak jangkauan saya Nah itu ya Om oke nah itu sekitar kurang lebih 35 meteran nah itu tayu mepol Om Nah itu untuk jarak jangkauan saya yang dekat bisa merapat ya Om langsung melihat kalau ingin surpaya ke lokasi toko alamat ada di deskripsi Om ini untuk bulpuknya terus nah ini yang sistem regulator berarti apa sih Om nah ini yang namanya regulator ini output itu input ya Om Nah ini untuk adapter bawaannya seperti ini Omnya minta di upgrade regulator nah sekalian kita langsung kerjakan terus sekalian ini untuk review review kiriman hari ini ya Om Nah ini untuk orderan-order ini ya Om ini punyanya On Ranjit dari Jember geser lagi ini Bocap Fx punyanya On Repely ya ini udah ketiga orderannya ini kayaknya ini yang dari Sukamara terus ini predator Krakennya yang dari Sumatera Barat Dharma Saraya ini dari Ketapang dan ini untuk orderan-orderan yang belum sempat kita proses ya seperti biasa kita berapa cek kondisi unitnya ya satu persatu jadi ya mohon maaf baru bersabar ya Om ini yang punyanya Om dari Jagakarsa Jakarta Selatan ini untuk unitnya predator weather painting full set ini juga bulpuk ini keluar kemana ini bulpuknya di Banyu Masin Sumatera Selatan yang ragu atau Mamang melakukan order di Ardian Spot bisa titip di salah satu orderan wilayahnya masing-masing ini ya Om proses pengemasan kita menggunakan palet kayu seperti biasaan dada-dada nam masuk YouTube we ini untuk varian-varian laras yang kita pakai Om yang laras ASD Productions ini laras yang biasa kita pakai seperti di varian-varian predator kita ya seperti yang pokoknya yang saya sebutkan menggunakan laras ASD Spokodot geluk tinggal settingan pemakainya ya Om akurasi tidak menentukan karena laras tergantung di garapan senapanya juga hasil garapannya juga hasil penataan larasnya juga banyak faktor mau laras bagus apapun kalau garapan senapanya awur-awuran ya sama aja gitu ya Om ini percuma kita langsung aja merangkat singkat-singkat spesifikasinya bulpupnya ini saya akan menerangkan singkat spesifikasinya bulpupnya punya-punyanya Om Heriono ga usah yang gak close apa nih ini bulpup ucap bulpup lah namanya ya Om gampang sebutnya chambernya monolight terus seat lever ada di sebelah kanan kessel kokang terus ini output output regulator dan ini inputnya ada di adapter ya Om gabung menjadi satu sama regulator paintballnya gabung sama tabung yang ini tabung 500 cc varian bucap ya Om panjang laras ini kurang lebihnya 55 cm UD13 alur 12 untuk larasnya bahan seamless bajak serombongnya kayaknya ini serombong biroh ini serombong 19 kayaknya ini Om ya serombong 22 ya serombong 22 untuk serombongnya terus apa meneh Om terus tekanan angin 2800 PSI max pressure nya ya Om terus untuk jarak jangkauan ya kurang lebihnya 40 meter sampai 100 meter tergantung di ketenangan kita tergantung pemakaian kita jumlah sud untuk varian tabung bocap rata-rata kurang lebihnya 80 sud bisa kurang bisa lebih tergantung di pemakaian kita lagi terus untuk baliknya nah ini untuk baliknya baliknya di chambernya enggak ada kegiatan apapun ya maju lagi ke depan ini tadi input di adapter regulatornya setelan power ada di belakang setelan power setelan hammer setelan power setelan hammer setelan angin nah ini ya Om itu sama menyebutnya semua ini setelan hammer setelan trigger ada di dalam chamber tinggal copot aja bautnya kalau ingin melihat sistem tringgernya terus pemenangnya nah ini untuk yang apa untuk regulator nah ini ya Om sistem regulator di ujung sini lah apa-apa tapi udah kenceng ini ngapain tak buka nah ini regulator regulator paintball 1800psi ya Om nah ini yang namanya regulator itu seperti ini tak buka Om nah ini namanya regulator 1800psi di springnya di dalam ya Om terus ini untuk input kalau outputnya kita taruh di chamber ya Om untuk outputnya output itu untuk angin keluar input itu untuk angin yang masuk ke dalam tabung gitu jadi kalau mengisi angin dalam tabung patokannya harus di sini ya Om jangan di yang di chamber karena itu namanya output gitu ya Om nah ini untuk sistem regulator dan apa itu fungsi dari regulator ya Om fungsinya fungsinya itu ya Om fungsinya itu tak ngomong ke simple nya saja gampangnya saja ya Om fungsi dari regulator itu diibaratkan keluarnya air satu liter jadi setiap tembakan itu keluarnya satu liter terus nah diberatkan seperti itu menyamakan pengeluaran angin jadi ya tergantung juga di tekanan angin tabung kita ya Om kalau tabung kita sudah dibatas tekanan standar settingannya ya jadi ya ikut turun katakanlah kita tekanannya settingan kita di 1800psi paling tinggi terus tabung kita terus tabung kita tekanannya sudah dibawah 1800psi ya jadi outputnya pasti ikut turun nah karena opo ini pemobot karena tabung angin penyokangnya yang masuk anginnya lab itu khusus pemula ya Om ya itu khusus pemula ya Om kalau untuk senior skip aja Om yang untuk senior gak penting soalnya saya sendiri ya masih pemula jadi mohon maaf kalau penjelasan saya masih belepotan dan sok tau ya mohon maaf ya Om ini saya hanya menerangkan apa ya sedikit untuk yang belum begitu paham atau masih awam seperti saya saya hanya berbagi ilmu ya Om berbagi pengetahuan saja pasti untuk sobat-sobat bedilir umumnya di sana ada yang lebih jago ada yang lebih apa ya senior dari saya ya mohon maaf dan semoga aja memberikan masukan-masukannya untuk tambahan kita dalam pelayanan bahagian protokop ya gitu ya Om intinya gitu fungsi dari regulator itu menyamakan keluarnya angin katakanlah angin keluarnya 1 liter nah 50 tembakan ya 1 liter terus dan kalau tekanan inputnya sudah menurun dari batas outputnya patokannya jadi ya ikut turun nah seperti itulah gampang simpelnya itu ya Om intinya menyamakan pengeluaran angin nah dan kalau untuk power berpengaruh gak Om pasti pengaruh ya namanya opopolet tucker itu pengaruh Om yang biasanya keluarnya sekali 1 ember berlalu baik tapi ini kita tucker 1 liter jadi ya untuk biopower pasti pengaruh agak sedikit pelan itu karena dibatasi anginnya gitu ya Om 15 menit nah ini karena aku belum revulian nih nah kurang lebihnya seperti itu ya Om untuk singkat penjelasan regulatornya gitu untuk spesifikasinya dari Om Hariono untuk yang dari Kabupaten Jambi kurang lebihnya seperti itu terus untuk harganya nah ini harga promonya ya Om ini harga promo Juni 3.500.000 ya Om harga promo Juni nah kalau ingin instalasi regulator itu harganya sama ya Om beda ya Om karena regulator itu gak dapat gratis kita import dari kita import dari Cina gitu ya Om itu harus modal juga gitu termasuk itu tambahan aksesoris nah berapa Om untuk instalasi regulatornya nah instalasi regulatornya kurang lebihnya 400.000 itu sudah setinggal pakai hampir gitu ya Om setinggal bawa pakai seperti ini langsung kita tata settingkan gitu Om untuk instalasi regulatornya jadi kalau ingin langsung instalasi regulator seperti Om ini kurang lebihnya berarti ya 39 ya Om kalau tanpa regulator 3.500.000 dengan regulator 39 nah ini promo Juni silahkan Om barangkali ada yang minat atau ingin melakukan order langsung saja bisa menghubungi nomor WhatsApp di deskripsi video Bismillahirrahmanirrahim 15 menit 15 menit 15 menit nah kita langsung saja kurang lebihnya mungkin cukup ya Om untuk singkat penjelasannya untuk blog blognya ini saya akan terangkat sedikit sedikit saja nah ini yang menarik ya Om nah ini yang paling menarik saya ambil yang promo promo yang paling menonjol utama nah ini yang paling menarik promo kita di bulan Juni ini promo marauder nah ini promo marauder OD38 nah ini promo murah gurih ya Om harganya 1.999.000 nah ini promo di bulan Juni silahkan barangkali ada yang minat atau yang melakukan order untuk varian popornya ada yang di ada yang model tombol model klasik hunting nah ini ini untuk variannya manometer di samping ya Om untuk manometer di samping pengisian angin model drat nah ini model drat pengisian anginnya castle koka si lever ada di sebelah kanan nah ini silahkan ini promo di bulan Juni ya Om menghabiskan stock ya langsung gratis mini coupler sistem drat terus langsung belajar langsung kita geser ini kita skip semua oh ya untuk efek impact ya iii silu di ready stock efek impact juga ready stock ya Om nah ini untuk efek impact yang ini warna full black yang kemarin kemarin tempuh hari banyak ketanya full black kapan ready nya Om nah ini sudah ready gak banyak cuman 2 nah ini silahkan barangkali ada yang minat atau yang melakukan order efek impact ready yang warna full black dan warna kombinasi hitam silver ready stock langsung geser lagi langsung geser 12 trini king bucap untuk varian bucapnya ini 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 popor model klasik tombol juga ada ya Om nah ini untuk varian bucap efeknya ini promo Juni Om untuk varian popor ada yang model popor tombol dan popor klasik hunting ini tidak di infokasi saja untuk ketersenian stock pilihan warna model bentuk popor dan lain sebagaimana untuk varian bocap efeknya ini promo bulan Juni ya Om ya 2.850.000 promo bulan Juni silahkan barangkali ada yang minat atau yang melakukan order promo murah gurih yang menghabiskan stock barangkali ada yang minat atau yang melakukan order langsung saja bisa menghubungi nomor di deskripsi video itu ya Om untuk varian bocap efeknya terus ya mungkin cukup ya Om untuk mempersingkat waktu dan daripada kepanjangan videonya terus untuk review-review yang lain dan update stock nanti di lain kesempatan di lain video kontennya akan kita buatkan lagi gitu ya Om terus ya mungkin cukup dari saya apabila ada salah kata ya mohon maaf ya Om dalam penjelasan saya bukan maksud sok senior gitu ya mungkin cukup dari saya salam saya Roy Ardiana dari Ardian Spot Channel terimakasih 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 terimakasih